Ayo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas beberapa rekomendasi serum yang bagus banget untuk mengatasi masalah plek hitam. Nah, untuk mengatasi masalah plek hitam, tentu saja kamu perlu kandungan yang nge-brightening atau mencerahkan kulit kamu. Dan biasanya kandungan-kandungan ini berupa kandungan niacinamide, kemudian ada alpha arbutin, ada juga kandungan vitamin C. Langsung aja kita bahas produknya satu per satu. Yang pertama, ada dari serum riset 10% niacinamide plus 2% alpha arbutin. Dari namanya aja, kamu udah pasti tau kandungan yang ada di dalamnya berupa 10% niacinamide yang bagus banget untuk mencerahkan kulit. Kemudian, niacinamide ini juga bisa melembabkan, meningkatkan produksi serumide secara alami di kulit kamu, mengontrol sebum juga di kulit kamu dengan sangat baik. Dan kandungan selanjutnya, tentu saja ada 2% alpha arbutin yang bagus banget untuk mengatasi masalah plek hitam, bekas-bekas jerawat, warna kulit yang nggak merata. Dan ini merupakan brightening agent yang aman banget dan jarang banget menimbulkan iritasi di kulit. Memang, buat pemula, kandungan 10% niacinamide ini memang agak besar, tapi kalau kamu udah terbiasa dengan kandungan niacinamide, menggunakan kombinasi brightening agent ini bisa menjadi pilihan buat kamu. Harganya juga cukup terjangkau, sekitar Rp98.000-an aja. Serum yang kedua, yang bisa kamu pilih untuk mengatasi plek di wajah kamu, ada dari White Lab Eidos. Serum ini mengandalkan arbutin 2% yang bagus banget untuk mengatasi masalah kulit yang kusam, kemudian plek hitam, bekas jerawat, dan warna kulit yang nggak merata. Selain itu, dia punya kombinasi brightening agent seperti kandungan chroma bright yang bagus banget untuk mencerahkan kulit. Kemudian juga ada tambahan niacinamide 2%, tentu saja manfaatnya di sini untuk mencerahkan, melembabkan, kemudian memperkuat skin barrier kulit kamu, karena dia bisa merangsang pembentukan ceramide alami di kulit kamu, dan yang terakhir dia juga bisa mengontrol sebum. Kandungan selanjutnya, ada kandungan penyeimbang berupa hyalocomplecten, ini bagus banget untuk melembabkan dan juga mempertahankan kelembapan kulit kamu. Kandungan hyalocomplecten ini juga punya molekul yang berbeda-beda, sebanyak 10 molekul hyaluronic, dan tentunya akan memberikan kelembapan maksimal di kulit kamu. Yang terakhir, ada kandungan marine collagen, tentunya kandungan ini melembabkan, dan kalau kamu gunakan secara rutin, dia akan mengurangi kerutan-kerutan halus di kulit kamu. Harganya juga cukup terjangkau, sekitar Rp75.000 aja. Serum yang ketiga, yang bagus banget untuk mengatasi masalah flek hitam, dan juga masalah kulit yang kusam, yaitu ada dari Nutris Intensive Bright Glow Serum. Dari segi ingrediensnya, dia mengandalkan kandungan alpha arbutin, memang tidak disebutkan berapa persentase dari alpha arbutin di dalamnya. Dia juga mengandalkan kandungan turunan vitamin C, yang bisa sekaligus mencerahkan dan mengatasi flek hitam di wajah kamu. Di sini dia mengandalkan ascorbidyl tritrosiopalmitat, yang tentunya penyerapannya juga cukup maksimal untuk mencerahkan kulit kamu. Terutama untuk mengatasi flek hitam. Ada juga kandungan licores ekstrak, yang biasa kita temukan di kandungan-kandungan pencerah kulit, dan untuk menyeimbangkan supaya kulit kamu itu nggak kering. Di sini ada kandungan santela, yang bisa menenangkan kulit kamu. Dia kaya dengan kandungan glikosida alaminya, dan udah terbukti secara ilmiah. Dan yang terakhir ada kandungan bronze seaweed, yang fungsinya adalah sebagai anti-aging, dan juga akan menghaluskan kulit kamu. Dia juga punya manfaat anti-peradangan, yang bagus banget untuk kulit teriritasi. Harganya juga cukup terjangkau, sekitar Rp130-150 ribuan. Serum pencerah selanjutnya, untuk mengatasi flek yang bisa kamu pilih, ada dari Something Lemonade Water, Plus Vitamin C, Plus Pleric, dan juga Plus NAG. Kandungannya tentu saja, ada kandungan vitamin C, berupa Ethyl Ascorbic Acid. Memang konsentrasinya tidak disebutkan, di dalamnya ada berapa, tapi menurut aku ini cukup maksimal, untuk mengatasi masalah flek di wajah kamu. Selanjutnya ada kandungan Pleric Acid, yang kaya dengan antioksidan, dia juga bisa melunuhi kulit kamu. Kemudian Pleric Acid ini juga sebagai anti-aging, dan memperkuat kulit kamu. Dan Pleric Acid ini, bisa melawan radikal bebas, yang biasanya akan membuat kulit kita menjadi bermasalah, seperti kulit yang kusam, ataupun muncul pengsan halus, bisa diatasi dengan penggunaan Pleric Acid ini. Kandungan selanjutnya, ada NaCell Glucosamine, yang bagus banget untuk melembabkan, dia juga kaya dengan antioksidan. Dan yang terakhir, ada kandungan Lemon, yang merupakan kandungan yang dapat meningkatkan produksi kolagen secara alami di kulit kamu, dan dia bersifat ekspoliasi juga. Untuk harganya sendiri, sekitar Rp129.000-an aja, untuk sebuah serum Vitamin C. Serum selanjutnya, yang bisa kamu pilih untuk mengatasi plek hitam di kulit kamu, ada dari Skin Tipics 10% Niacinamide. Dari segi ingredients-nya, dia mengandalkan kandungan 10% Niacinamide, yang tentunya mempatnya adalah untuk mencerahkan, kemudian untuk melembabkan, dia juga bisa meningkatkan pembentukan ceramide secara alami di kulit kamu, sekaligus mengontrol sebum di kulit kamu. Kandungan lainnya, yang bagus banget untuk mengatasi masalah plek, ada kandungan Arbutin, dia merupakan Brightening Agent, dan tentunya mempatnya itu adalah mencerahkan kulit kamu. Arbutin ini juga jarang banget menimbulkan iritasi di kulit, dan kandungan selanjutnya, ada kandungan Ceramide, tentu saja Ceramide ini adalah untuk memperbaiki dan memperkuat skin barrier kulit kamu, dan yang terakhir, ada kandungan Santella Asiatica, manfaatnya adalah untuk menenangkan, dan kandungan Santella Asiatica ini emang terbukti secara ilmiah, bagus banget untuk menenangkan kulit kita. Terutama kalau kamu punya kulit yang sensitif, ataupun kulit yang mudah teriritasi. Jadi itu tadi beberapa rekomendasi serum yang bisa kamu pilih, untuk mengatasi masalah plek hitam di wajah kamu. Kalau kamu tertarik untuk membeli salah satu di antaranya, seperti biasa, aku udah taruh link pembelian di description box di bawah ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu.